Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para pejuang PTN 2022 Di video kali ini Kak Sugeng akan memberikan tutorial membuat akun LTMPT 2022 sesuai dengan ketentuan pihak LTMPT Dan nanti Kak Sugeng akan memberikan tutorialnya dengan jelas ya teman-teman Langsung disertai contoh Nah untuk tutorial kali ini Kak Sugeng akan menggunakan akun dari kelas 12 ya teman-teman Jadi ini adalah murid dari Kak Sugeng ya Oke jika teman-teman penasaran yuk kita lihat full videonya Nah sebelum kita lanjutkan sebenarnya terus tahu dulu ya Bahwa untuk timeline pembuatan akun LTMPT itu adalah Nah kemarin kan registrasi akun LTMPT sekolah itu 4 Januari sampai 15 Februari Sebenarnya Nah untuk registrasi akun LTMPT kelas 12 Baik yang eligible maupun yang tidak eligible Itu di tanggal 10 Januari sampai 15 Februari Nah berarti disini teman-teman lihat Kurang lebih satu bulanan lah ya Untuk pembuatan akun Jadi teman-teman bisa Untuk membuat akunnya sekarang-sekarang boleh Di tengah-tengah boleh Tapi saya sarankan Jangan membuatnya itu di akhir-akhir ya teman-teman Oke Selagi kita bisa buat sekarang Kenapa tidak gitu kan Nah jadi teman-teman yang masuk eligible maupun tidak boleh Ya oke Dan untuk yang GPR ya Ini yang kelas 13 atau yang alumni Bisa membuat di 14 Februari sampai dengan Karat 2022 Oke teman-teman ya Ini untuk timeline-nya Teman-teman mungkin bertanya-tanya Nah untuk apa sih akun ini Nah akun LTMPT ini Digunakan untuk nanti teman-teman Ketika ingin masuk Jalur SNMPTN SBMPTN ya Jadi jalur masuk PTN sebenarnya Jadi teman-teman harus memiliki akun ini Kalau teman-teman tidak memiliki akun ini Teman-teman tidak bisa ikutan jalur itu Ya ini sudah ada batasnya Sampai 15 Februari Untuk kelas 12 Dan untuk GPR di 17 Maret 2022 Ingat teman-teman Timeline-nya oke Nah setelah itu teman-teman harus menyiapkan apa Menyiapkan ini teman-teman Nah kasus yang sudah siapkan Teman-teman harus siapkan email Tempat tanggal lahir ya Kemudian NISN dan NPSN NISN itu adalah Nanti ada di rapor teman-teman NPSN juga Nomor pokok sekolah nasional Nomor induk siswa nasional Sama aja ya Jadi ada di rapor Oke teman-teman jika sudah siap Mari kita langsung aja ke tutorialnya Nah disini langkah pertama Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan Laptop bisa juga menggunakan Handphone ya teman-teman semua Nah untuk menggunakan laptop Teman-teman harus masuk dulu di Ini kita ulangi lagi ya Misalnya Teman-teman tinggal tulis aja Portal LTM PT aja ya Nah setelah itu teman-teman tinggal klik Kita klik aja disini Portal LTM PT ya Oke nah For your information teman-teman semua Bahwa Kasugeng ini Buat akunnya di jam 22.40 Lihat disini ya 10 Januari Nah kenapa Kasugeng malam hari? Karena biasanya Kalau di pagi hari atau di siang hari Itu servernya penuh teman-teman ya Jadi disarankan di malam hari Oke biar teman-teman Tidak terkendala oleh server dot Oke Langkah pertama Teman-teman tadi Portal.ltmpt.ac.id Kemudian disini teman-teman Tinggal daftar aja ya Nah Raih masa depanmu di portal LTM PT Daftar Oke Kasugeng menggunakan wifi nih Di jam 22.41 Nah lumayan lancar ya Nah disini kan ada sekolah Ada siswa Teman-teman tinggal Siswa aja ya Ini daftar siswa gitu kan Saya adalah siswa Yang memiliki NISN Daftar Tuh kan cepat ya Nah gak error nih Coba kita lihat Kita masukin NISN yang tadi Kita udah Siapkan ya teman-teman Kita tinggal tadi tuh Teman-teman saya sarankan Bisa pakai Sticky note ya Ini NISNnya Teman-teman Nah Kemudian teman-teman copy aja Langsung disini paste aja Tuh kan aman ya Lanjut NPSNnya Copy lagi Nah terus Setelah itu teman-teman Masukkan tanggal lahir ya Tanggal lahirnya Disini Oke Nanti disensor ya Oke Setelah teman-teman Masukkan NISN NPSN Dan tanggal lahir Teman-teman tinggal Klik selanjutnya Nah oke Apakah Ini akan lancar Kita tunggu Tuh teman-teman Tuh kan Di jam 22 42 Itu terjadi masalah Dengan API Pus Datin Kemendikbud Nah gimana Mengatasi cara ini ya Masalah ini Coba teman-teman Kita sekali lagi aja ya Nah ternyata Nah ternyata Masih seperti ini Oke teman-teman Kita lanjutkan yang tadi ya Tadi Kita di jam 22 Lebih 30 Sekarang lihat teman-teman Di sini jam 0037 Apakah masih error Atau tidak Kita klik ya Selanjutnya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Apakah bisa Dan ternyata Bisa teman-teman Lihat di sini Sudah ada keterangan Registrasi akun siswa Nah periksa Kebenaran data diri Kemudian Masukkan email aktif Tentukan password Akun Anda Setelah melakukan Registrasi Anda akan menerima Email konfirmasi Untuk melakukan Pengaktifan akun Periksa email Konfirmasi di inbox Jadi nanti kita masukin Email disini Terus nanti Masukin deh Passwordnya gitu ya Ayo kita masukin email Tadi kita udah Kita tinggal klik aja Oke apakah bisa dipaste Bisa dong Oh ternyata Ternyata gak bisa dipaste Ya harus ditulis Coba Sekarang udah sesuai Nah setelah ini teman-teman Lihat Bahwa Pembuatan akun LTMPT Dengan username ini Telah berhasil Silahkan Lihat di inbox Kita cek Ke inboxnya Lihat disini Langsung aja Kita refresh aja Teman-teman Tuh kan disini ada Aktifasi akun LTMPT Pastikan email Teman-teman Bener ya teman-teman Kita cek disini Oke tunggu sebentar Nah aktifasi akun Teman-teman tinggal klik Aja disini ya Oke Lihat dulu Langsung aja Aktifasi Dan ternyata Benar teman-teman Akun berhasil Diaktifasi Akun Anda Telah berhasil Diaktifkan Teman-teman tinggal Kembali ke portal Kita Close aja ya Yang Emailnya Nah berarti Teman-teman tinggal Klik apa Login ya Sekarang masuk Nah teman-teman Masukkan email Dan juga Password yang tadi Udah kita buat ya Nah dan ternyata Teman-teman Disini Kita sudah Kita save aja deh Sudah masuk Di Dashboard teman-teman Nah disini Verifikasi data sekolah Atau siswa ya Setelah teman-teman Masuk Nanti teman-teman Klik ini aja Verifikasi data sekolah Dan siswa Nah lihat teman-teman Disini Data siswa Belum terverifikasi Ya karena kita baru Mencoba masuk Nah disini Sudah ada Data dirinya NISN Nama siswa Terus Jenis kelamin Kemudian tuh Udah dapat Dan jalannya Jalannya aneh kan Ini Harus di edit Sama kita Teman-teman Tuh kan Nah Untuk data ini Sebenarnya Tidak bisa dirubah ya Ini harus Perbarui data Harus Ke sekolah Harus Menghubungi Tapi yang ini Bisa teman-teman Yuk Nah NIK nya Apakah sudah benar Nanti Kita tanyakan aja Ke orangnya Jadi kita Tidak usah edit Karena nanti ini Bisa di edit lagi Teman-teman ya Sebelum kita Verifikasi permanen Nah disini Kotanya Ada Latasik ya Kemudian Tadi disini Kecamatannya Mangkubumi Ternyata Dan Sambung Jaya Nah Nomor handphone nya Nanti deh Penghasilan nanti Kita simpan dulu Oh Harus ditulis Ternyata ya Oke Gak apa-apa Kita akan Menuliskan Nomor handphone nya Oke Dan untuk penghasilan Kita kan gak tahu Berapa nih Nanti bisa di edit Lagi sebenarnya Tapi kita Ini aja deh Misalnya ini ya Gak apa-apa ya Kita simpan dulu Ini untuk simpan Sementara teman-teman Sebenarnya bisa nanti Kita edit lagi ya Simpan dulu aja Nah Simpan Klik selanjutnya Untuk melanjutkan Nah Ini ya Udah Udah tersimpan gitu Nanti Diedit aja Sama si Sopi nya Oke Kita tinggal selanjutnya Dulu Nah Setelah selanjutnya Teman-teman Lihat disini Ada SMA nya Sudah terdaftar SMA negara Sopi Jurusannya MIPA Status keaktifan Tanggal masuknya 1 Juli 2019 Dan Semester masuk 2012 Adalah 2021 Sampai Dua selanjutnya Nah Disini teman-teman Harus memasukkan foto Lihat fotonya Disini Nah Untuk Aturan foto ini Kasugeng Udah Bahas di video sebelumnya Silahkan di kanan atas ini Teman-teman Lihat aja Nah Kasugeng Udah siapkan fotonya Kita lihat Disini Sudah Kasugeng Simpan Di Folder Uliah Nah Ini Kita Besarkan Aja Kasugeng Udah edit Tadinya Fotonya Kayak gini Jadi Kayak gini Nah Ukurannya Udah Sesuai Coba kita Unggah Dulu Dan Ternyata Ini Terjadi Error Ya Teman-teman Nah Coba Kita Kembali Lagi Kita Gunakan Yang Misalnya Yang Ini Apakah Masih Error Ternyata Masih Error Ya Teman-teman Jadi Nanti Silahkan Aja Teman-teman Kalau Misalnya Fotonya Udah Sesuai Silahkan Teman-teman Masukkan Aja Foto Yang Sesuai Ternyata Oke Kita Tinggal Klik Selanjutnya Aja Gak Apa Nanti Di Edit Lagi Nah Udah Ya Anda Belum Mengunggah Pas Foto Mohon Untuk Kembali Ke langkah Sebelumnya Untuk Melakukan Unggah Foto Nah Nanti Teman-teman Tinggal Fotonya Di Upload Aja Ini Kita Lihat Selanjutnya Ada Apa Ya Tuh Disini Nanti Gak Ada Fotonya Karena Belum Ada Foto Nah Ini Lihat Aja Sebelum Teman-teman Verifikasi Permane Lihat Disini Harus Datanya Udah Bener Nah Disini Teman-teman Harus Simpan Permane Nah Klik Ini Dulu Nanti Nah Saya Menyatakan Bahwa Anda Data Yang Saya Isikan Ini Adalah Benar Nanti Simpan Permane Terus Bisa Beres Tapi Disini Saya Enggak Dulu Ya Karena Ini Belum Beres Sebelumnya Aja Nah Gitu Aja Teman-teman Ya Nanti Teman-teman Silahkan Upload Fotonya Oke Oke Teman-teman Segitu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Ini Udah Lengkap Tapi Saya Penasaran Kenapa Fotonya Bisa Di Upload Pertama Saya Akan Cek Satu Kali Lagi Karena Foto Ini Saya Udah Sesuai Banget Ya Udah Sesuai Dengan Aturan Sebenarnya Kurangnya Tidak Melebihi 300 Ya Dan Sudah 4x6 Ini Sudah 4x6 Teman-teman Ketika Kita Unggah Ternyata Dia Kayak Gini Ada Dua Kemungkinan Antara Error Fotonya Atau Emang Websitenya Ini Masih Error Ketika Upload Foto Nah Misalnya Ada Foto Ini Nah Coba Kita Unggah Dan Ternyata Ada Tulisan Ukuran File Yang Di Unggah Tidak Boleh Lebih Dari 300 KB Artinya Apa Artinya Foto Yang Tadi Udah Bener Sebenarnya Cuma Ini Sedang Gangguan Aja Tapi Gak Apa Silahkan Teman-teman Coba Aja Lagi Untuk Mengupload Fotonya Teman-teman Tinggal Klik Selanjutnya Aja Nanti Simpan Dulu Dan Seperti Tadi Hasil Oke Segitu Dulu Untuk Pertemuan Kali Ini Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Untuk Teman-teman Jangan Khawatir Sebelum Ini Di Di Permanen Kan Teman-teman Bisa Mengedit Kita Kembali Ke Sebelumnya Nah Ini Kan Bisa Edit Lagi Nanti Nah Kalau Teng-teng Gak Percaya Kita Lihat Disini Bisa Diedit Lagi Teman-teman Gitu Teman-teman Oke Untuk Pertemuannya Kita Cukupkan Dulu Disini Oke Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh